Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu suruh sekalian. Saya akan share tentang ini, angka 13. Ini nanti saya akan kesaksian bagaimana dengan angka 13 ini. Orang bilang angka 13, angka yang tidak menguntungkan. Tapi saya merenungkan, ternyata saya melalui yang namanya angka 13. Saya akan sampaikan dulu sebelum saya bersaksi, saya cerita kehidupan bagaimana saya melalui angka 13 ini. Saya bercermin, ini bukan dicocok-cocokin, tapi ketika saya merenungkan, ternyata ada seorang tokoh di Alkitab juga melewati angka 13 ini. Siapa itu? Ini dia, kejadian pasal 37 ayat yang kedua, dikatakan demikian, inilah riwayat keturunan Yaakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bila dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf, dikatakan di situ, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara tahu apa yang dialami oleh Yusuf? Nanti beberapa waktu, atau nanti di Sabtu atau Jumat depan, saya mau menyampaikan tentang makna atau kuasa dari sebuah mimpi. The power of vision. Pentingnya kita memiliki mimpi. Dan itu juga berkaitan dengan cerita atau pengalaman yang saya alami. Nah ternyata, saudara, Yusuf melalui ini, angka 13 ini. Kenapa? Karena di dalam ayat dari 46 dari pasal 41, Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun. Wow. Jadi di 13 tahun, Yusuf mengalami sebuah proses. Proses yang pertama adalah dia masuk ke dalam sumur. Saya tadinya berpikir, saudara, karena saya mengalami ini, bahwa apa yang saya alami itu adalah sebuah penderitaan yang orang lain tidak mengalami, dan penderitaan itu terlalu berat dalam hidup saya. Dan ternyata saya ketika merenungkan, Yusuf itu di dalam sumur tidak lebih dari beberapa jam rupanya. Jadi enggak lama loh di dalam sumur, karena setelah saudara-saudaranya selesai makan, makan enggak mungkin sehari semalam. Mungkin makan cuma sebentar. Habis itu, dia lihat daripada Yusuf dibunuh, lebih baik dijual. Diangkatlah dari dalam sumur. Jadi kita seringkali membesar-besarkan persoalan masalah penderitaan yang kita hadapi. Ini pelajaran yang saya dapat. Walaupun memang ketika menghadapi masalah, persoalan, penderitaan, siapa sih yang bertahan, siapa sih yang sanggup. Tapi seringkali kita membesar-besarkan masalah. Yusuf ada di dalam sumur, penderitaan. Memang saudara bisa jadi, tapi tidak lama. Saya berpikir, Bapak-Ibu suruh sekalian, penderitaan yang kita alami itu, penderitaan yang biasa, kata kitab Yaakobus. Dan bahkan dalam Korintus, katakan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi itulah sebuah penderitaan. Dan kemudian diangkat dari sumur, dijual sebagai budak. Dan setelah jadi budak, di rumah Potifar. Bapak-Ibu tahu nggak di rumah Potifar itu? Karena firman Tuhan katakan yang beberapa waktu lalu saya katakan, Yusuf disertai Tuhan, Yusuf berhasil. Dan Yusuf tidak jadi budak yang seperti apa, tapi Yusuf itu jadi kepala budak justru. Jadi tangannya Firaun. Jadi sebenarnya pikir-pikir, ya penderitaan, it's penderitaan. Tapi jangan pernah membesar-besarkan penderitaan. Ya tapi saya nggak bisa ngomong begini, kalau saya dulu mungkin saya membesar-besarkan penderitaan. Ketika menghadapi penderitaan. Jujur ya, Bapak-Ibu suruh sekalian. Tapi ketika menyadari ini, bahwa sebenarnya penderitaan kita alami. Dan kemudian di fitnah, setelah di fitnah, masuk ke dalam penjara. Bapak-Ibu pikir penjara yang Yusuf alami itu, memang penjara zaman dulu itu adalah penjara yang sangat sadis. Pak Yongki, puji Tuhan, saya bisa melihat pulau Al-Fatras. Dan itu ada diceritakan, ada penjahat kakap yang pintunya berlapis-lapis. Dan memang melihat gitu, ngeri juga ya penjaranya. Dan saya dengar juga, kenapa teman-teman di China itu harus benar-benar ikutin aturan, kalau enggak penjaranya itu betul-betul mengerikan. Jadi, tapi Yusuf itu ada di penjara, dia kepala penjara justru. Ngatur-ngatur sana-sini gitu loh. Jadi saya pikir penderitaannya mungkin enggak seberapa. Nah, sekali lagi yang saya ingin tekankan, bahwa kita jangan lagi membesar-besarkan penderitaan kita. Kalau kita memandang penderitaan, kita tidak bisa, tidak akan pernah memandang kuasa Tuhan yang akan menolong hidup kita. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Mari kita mulai berfokus bukan pada penderitaan, bukan berfokus pada masalah, tapi berfokuslah kepada Tuhan yang memiliki solusi untuk menolong kita melepaskan setiap persoalan. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi Raja Muda. Luar biasa. 13 tahun, prosesnya 13 tahun. Sedikit, bilang sedikit ya. Sedikit bilang banyak ya banyak. Apalagi ada di dalam proses penderitaan itu. Sehari aja kayaknya udah seribu tahun rasanya. Apalagi ini 13 tahun. Nah, hal yang saya dapatkan juga yang lain adalah bahwa Yusuf melalui proses waktu 13 tahun. Ini istilah keren di Alkitab dibilang ini waktu kronologi. Tapi ada waktu kesempatan yang Tuhan beri. Yaitu Yusuf diangkat menjadi Raja Muda. 13 tahun tidak sebanding dengan waktu ketika Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. di negeri Mesir. Dan bahkan Yusuf berkata, memang saudara-saudara ku engkau mereka rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka rekakan yang baik. Supaya aku menjadi Bapak bagi negeri ini. Dan Bapak bagi Firaun. Wow, dasar sekali. Nah, sekarang saya cerita kehidupan saya, Pak. Saya nggak nyocok-nyocokin tentang kisah Yusuf. Tetapi ketika saya baca ini. Saya tahun 1985, tahun 1985, itu saya berangkat ke Jakarta. 1985. Pada bulan Juli. Kenapa? Nanti di berikutnya bicara tentang visi, saya akan cerita. Saya sebenarnya punya cita-cita, Pak. Cita-cita saya adalah pengen jadi guru. Saya lulus sekolah guru, sekolah pendidikan guru di Banyuwangi, dan saya daftar jadi guru, ternyata saya tidak diterima jadi guru. Singkat ceritanya, sebagai anak remaja yang berusia 20 tahun, frustrasi, Pak. Kenapa? Papa saya punya duit, ya nggak apa-apalah kasih uang kepada orang yang akan nolongin, karena kan cuma waktu itu 100 ribu saja saya bisa jadi guru. Tapi Papa saya nggak kasih. Saya kecewa, Pak. Jujur saja. Tapi lewat itu, saya mengerti maksud Tuhan. Dan akhirnya pendeta saya bilang gini, Dek, pergi ke Jakarta saja. Kamu punya potensi. Saya masuk ke sekolah Alkitab di Jakarta. Pada bulan Juli tahun 85. Dan itu tidak gampang. Ngadepin banyak persoalan, penyesuaian dengan Jakarta. Sedemikian rupa. Sampai satu titik saya lulus, kemudian saya... Jadi, masuk ke Jakarta, babak belur. Sudah lulus juga, praktik juga babak belur, Pak. Kalau cerita babak belur itu, saya membesar-besarkan. Saya ingat dengan Yusuf, angka 13 ini, saya nggak mau membesar-besarkan persoalan lagi. Tapi yang jelas, aduh rasanya sempat sampai udah mau. Udahlah nggak melayani juga, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap jadi orang Kristen. Dan saya meninggalkan pelayanan, Tuhan ingetin saya, dengan saya kesetrum listrik, Pak, hampir mati. Disitulah saya balik lagi. Saya sadar itu. Ternyata, kalau Tuhan sudah panggil itu, menurut saya sih, Pak, nggak bisa kemana-mana. Itu yang saya alami. Proses demi proses demi proses, sampai satu titik istri bilang gini, udah, ini konsep kami yang salah dulu, Pak. Saya bilang, dia bilang, aku yang kerja, papa yang pelayanan. Hidup ini kalau nggak punya duit, orang nggak hargai. Itu dulu, Pak, konsep saya gitu. Ternyata konsep yang salah. Dan ternyata istri kerja, saya juga nggak pelayanan, Pak. pulanglah ke rumah mertua saya. Betapa saya penderitaan yang sangat berat. Itu, waduh, rasanya saya nggak tahu, penderitaan itu. Tetangga-tetangga bilang sama mama mertua, dalam bahasa Betawi, begini. itu lakinya, anak lu nggak kerja. Waduh, saya dengar. Itu rasanya saya kayak, udah, gimana ya, malu sekali. Itulah sebabnya setiap hari, saya hanya pergi, setelah anak saya, udah punya anak, Pak. Saya mandiin, kasih sarapan, saya keluar dari rumah, dari terminal Bekasi, menuju Tanjung Priuk, nongkrong di sana, pulang sore, tujuannya, supaya tetangga tahu, bahwa saya ini, pergi kerja. Padahal, saya sedang linglung. Yang luar biasanya, Pak, bahwa, kalau itu terjadi, beberapa tahun, yang lalu, saya pasti sudah terlibat, terlibat dengan narkoban. karena jujur yang saya butuhkan adalah duit saat itu. Wah, sedih sekali, Pak. Dan itu kurang lebih 4 bulan, Pak, saya hampir tiap hari itu begitu. Nanti pulang, besok lagi ke terminal Pulau Gadung, besok lagi pulang, saya ke terminal Rawamangun, besok lagi saya pulang. Begitu, Pak, terus. Sampai satu titik, saya ke terminal Kalideres, saya ingat, ada gereja, saya mampir di situ, dan ternyata itu adalah kakak kelas ada di situ. Dia nanya saya, singkat ceritanya, kamu mau pelayanan di sini? Saya pelayanan di situ. Saya bilang, saya mau ngabdi, saya nggak mau dikasih pelayanan. Karena saya trauma dengan pelayanan yang saya pernah diambil, diadili, di depan majelis, saya pernah di cacimaki, itu yang membuat saya, saya trauma nggak mau melayani. Tapi, kamu harus bangkit, kamu harus bangkit. Singkat cerita, Pak. Tahun 1988, jadi prosesnya panjang, 13 tahun, makanya saya tulis 13 tahun. Di bulan Juli, Pak, saya dipercaya untuk menjadi gembala jemaat. 13 tahun. Dan saya ketika renungkan ini, Yusuf 13 tahun. Saya 13 tahun. Walaupun saya bukan Yusuf, tapi saya meneteskan air mata. Oh, Tuhan prosesnya juga 13 tahun. Rupanya angka 13 ini. Bukan angka kronos yang kata orang, angka sial dan angka yang tidak beruntung. Ternyata ini adalah kairosnya Tuhan buat saya. Dan ketika saya diberi kesempatan, sampai hari ini, saya mengembalakan jemaat. Dan Tuhan percayakan, dari 1998 terus bertumbuh. Dan puji Tuhan, ada beberapa cabang yang kita buka. Dan tadi, Pak, baru pulang. Cabang yang baru akan kita buka lagi. Dan ketika saya lewat daerah itu, disitulah saya dulu menderita, Pak. Saya cerita dengan gembala cabang saya dan yang nganter itu. Dulu waktu anak pertama, istri nggak masak, itu saya makan di pojok itu. Hampir tiap hari makan warteg. Saya bilang, disitu. Itu ya, Pak? Iya. Dan saya percaya sekali, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berapa lama? Jangan pernah bertanya kepada Tuhan apa pada diri. Tuhan, berapa lama aku harus begini? Tapi mari kita belajar. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Karena waktu kita kronos, waktu Tuhan adalah kesempatan, yaitu kairos. Yang saat tertentu, saatnya Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu ajaib dan dasar. lewat kesaksian saya ini, Pak, biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini juga masih menghadapi tantangan dalam hidup ini. Percayalah, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, biarlah angka 13 ini tidak menghantui kita, tetapi angka 13 ini adalah waktu Tuhan yang akan Tuhan proses dalam hidup kita untuk kita masuk dalam level yang Tuhan inginkan. Tidak lagi memandang penderitaan itu sesuatu yang berat, tetapi penderitaan itu adalah proses di mana kita bisa meloncat lewat batu penderitaan ini menuju kepada yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Amen. Sampai jumpa lagi.